Intro Lala 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 Ini ngapain sih Lola? Lama banget Set Dengpul terus Dandan terus Apa? Bumain jangan sama siapa sih pasal becek gitu Bapak kepo dah Lagi siapa yang dandan si apenya di dengpul Kan cuma ikat rambut doang Oh pake lepastik Kita memang gila Banyak godaannya Bisa-bisa merana Lala Lekal temung reme Ya ilah Ini reme bagaimana sih? Aduh cepet Terpasalnya kepercayaan Mbak B Ini tuh masih pagi Pas hari tetap sore Udah tenang aja B santai 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 Nolong aku ya? B kan lagi libur semester Gimana sih? Ya lupa Tadi apa nanya sih B? Tepungnya Satu plastik Gula merah Terus Alah Katanya dulu dicatet Bolot Lupa Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak perawan atu-atunya nih gak laku-laku Laki-laki banyak yang mau dia pilih-pilih Kono kagak ini kagak Aduh Demi ketemu calon ini Gak apa-apa Neng lala Abang rela Eh lupa Baunya begini amat sih Gak apa deh Minyak wangi di sekonan 20 ribu Eh neng lala Ini mau kemana neng Pasar Pasar Lah abang mau ketemu neng bagaimana dok Nah ada bapak di dalam Lah bapak Lepan abang mau pacarannya sama neng Masa sama bapak Jang Iya Pinjem sepeda ya Lah iya pake sih Lah cuman eh tapi itu Aduh bentar kan noang ke pasar Pruid banget Iya sih pake Dah Eh dah Itu aneng Anuane Apasih namanya Aduh Eh neng eh awas Aduh Remnya blong Aduh gue lupa eh Neng neng lala Eh rem Itunya remnya Jadi kamu belum dibayar Sama yang pake jasa kamu itu Iya sayang Terus modal kamu dari mana buat proyek yang baru Sementara banyak loh tagihan kamu yang belum tertagi ya kan Iya kamu tenang aja Nanti pasti bakal ada kok Iya tapi kapan Sementara modal kamu aja sekarang udah minim banget kan Oh aku tau Kenapa kamu gak pinjemnya sama kota kamu Minjem sama papa Ya enggak lah sayang Yang kemaren aja itu belum lunas aku kebalikin Masih harus minjem lagi sih malu dong Iya tapi kan Yalah kamu tenang aja ya Kamu bisa ngomong tenang aja tenang aja Ya aku gak bisa tenang Gara-gara kamu keuangannya minim Terus sekarang Itu jadi jarang kan Di tempat-tempat mahal comfortable Sampai Tao Tak L догang Aduh! 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 He! Lo liat nih! Tepung lo! Iya mbak! Aduh maaf ya, saya ingat sama aja tadi! Lo gak usah minta-minta maaf deh! Gue susah-susah ngejelasin! Lo tau gara-gara tepung lo gue sama cowo gue hampir kesilakan tau gak? Pergi tinggalkanku Iya sekali lagi saya minta maaf banget mas saya gak sengaja mbak! Gak usah bohong bang! Sengaja tolong mendengar! Mbak! Lo gimana sih? Hati-hati dong! Mbak bisa bikin saya dan pacar saya tuh celaka! Iya mas saya tau mas saya gak sengaja mas saya juga tadi sepedanya nabrak mas! Hei ya terus kalo misal lo nabrak gue sama cowo gue harus mampir lo gitu! Gak usah nabrak lo! Gitu harus gimana dong mbak! Saya bikisin aja ya! Eh? Mau ngapain lo? Mau udut? Enggak! Enggak! Saya mau bikisin kacanya mbak! Ya? Mbak! Ufff! Makan tuh tepung! Liss! Apa sih? Apa-apa aja? Lo ngapain pake fisik juga? Ya biarin aja! Lagian kerja juga udah... Mbak! Saya bilang saya udah minta maaf ya mbak! Saya bilang saya gak sengaja! Wah mbak ini bisa saya... Saya bisa laporki kalian berdua ya ke polisi ya! Atas berbota tidak menyenangkan! Wow! Ustau ngerti hukum loh ya! Gue apa yang nantangin saya? Pernyata lo saya panggilin warga mbak! Biar jadi saksimu tak pake saya! Pernyata lo mbak! Diem lo! Gak usah tak terayang! Heeeey! Gak usah diladein! Gak usah diladein! Ayo pulang! Ayo masuk ngomong! Apa lo bilang gue? Cewek gue jelas! Eh! Ya udah udah mbak! Mbak pulang mbak! Cukup juga lo! Apa yang mana nantangin lo? Aku takut sama lo apa! Wah bener-bener nangin tuh cewek! Ih! Ah! Riz! Kamu tadi tuh apa-apaan sih? Ngapain harus kaya gitu coba? Kalo ntar dia bener laporin kita gimana? Ya gak mungkin lah! Kamu liat aja tuh penampilannya! Gak memungkinkan banget kan orang kaya dia tuh ngerti-ngerti soal hukum! Ya tapi kalo misalnya iya gimana? Aku gak mau loh cuman gara-gara hal sepelek kayak gini Kerjaan aku terganggu! Ih! Apa sih kamu? Gak nyambung tau gak? Eh nyambung dong! Ini masalah kerjaan aku! Udah 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 deh ah! Kamu tuh malah bikin aku bad mood! Betel! Makanya kalo seujang ngomong dengerin! Jangan seradak perlu kaya sekir pajai tiap setoran! Gak tau sepedanya rennya lolos! Untung pada lu kepepe! Yang lagian Ujangnya gak bilang kalo misalnya remnya blong! Si Ujang itu mau ngomong lalak! Cuman buenya kebunin! Jangan bisa teriak! Udah lu udah salah juga yuk ngeles aja! Iya! Terus gimana tuh urusannya? Masalah kalung terigu! Yaudah iya ntar ayo pesen lagi! Kapan? Yaudah iya sekarang Be! Sekarang gimana? Ketau wabemu jualan! Gimana coba kalo pelanggan kabur? Ya! Mas! 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 Itu bantuin! Mas! Bantuin temennya ya! Yang itu! Kursinya disusun disana ya! Yang rapi ya mas ya! Buat acara besok! Tuh! Sama berdua sama temennya disitu! Eh! Tos! Tos! Halo! Nah itu disitu ya mas Eni! Gini mas! Saya ada tambahan acara besok! Saya mau ada kue rangi! Oh iya mas Oni! Tapi kue rangi! Kue rangi itu apaan ya mas? Saya gak tau loh! Ah payah! Mas kue rangi aja gak tau! Itu kan kuenya orang Betawi! Itu kue lama! Tapi rasanya enak banget! Ya terus butuh berapa piece mas? Hmm.. Segerobak deh! Segerobak? Iya harus original! Mas! Ini kan cuma acara lamaran! Masa harus pake gerobaknya segala? Iya mas! Keluarga calon istri saya! Keluarga Betawi terpandang! Makanya! Acara lamaran juga kayak acara nikahan! Kalo gak gitu! Gak mungkin saya pakai iyo mas Randy! Ya sudah mas! Saya usahakan ya mas ya! Jangan cuma diusahakan loh! Tapi harus ada! Iya iya iya! Tenang aja mas! Tenang aja! Saya usahain pasti.. Pasti ada ya! Nah gitu dong! Ingat ya! Yang enak! Iya mas! Tenang aja! Saya carikan yang paling enak sih Jakarta! Oke mas! Oke deh! Sip kalo gitu! Kenapa? Lo tau kue rangi gak sih? Hah? Kue rangi? Tau! Kenapa? Ini klien kita si Sony! Apa? Dia bilang buat acara lamaran besok Dia harus disediakan kue rangi Plus dengan gerobaknya! Gimana tuh? Udah susah sih dapetinnya! Tapi ada kan? Ya ada! Tapi paling di daerah pinggiran Dulu tuh ya di pasar tradisional tuh ada Cuman kayaknya sekarang gak lagi deh! Ya udah mendingan kita harus cari sekarang Supaya besok acara kita gak keteteran ya? Bentar bentar! Kayaknya dulu nyokap gue tuh sering ngelanggarin kue rangi deh! Habis siapa yang nemenin neng? Anak Mabek kan cuman sangat tawa yang cewek lagi! Tuh dia! Itu anak Mabek! Yang diomongin baru datang nih! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Panjang umur loh! Gue main langsung kesini loh! Iya be! Males ah! Dua mulu mah sepi be! Mendingan disini rame! Lamaan terus semestrinya! Ya udah! Kuliahnya libur aja terus! Dan bantuin Mabek! Oh Mabek demen ya! Naik gak kuliah ya! Demen! Karake! Ya siapa sih Mabeknya yang gak pengen ngeliat Anaknya Jari Sarjane pake toka? Heheheh! Heheheh! Biarnya kayak Mabek maksudnya! Heheheh! Seumur hidup ayo kue rangi! Kue rangi! Heheheh! Nah jg begerti ya! Pro属iscara Kenapa ngare ngapelkwe si? Daerah turレイnya yang jual kue ranginya yang jual luma bapak betulwir Udah lama yang jual, mana Tos? Dari tadi kita muter-muter tau gak sih? Nah gimana kalau misalnya kita masuk pertokohan depan tuh? Coba aja, Marta udah pindah. Pertokohan situ? Iya. Tos, tos, tos. Itu kali ya? Ini tadi 10 siapa? Iya Mba. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya nih sebentar ya, dicek dulu ya. Ranginya 5, Mbak. Ranginya 5? Iya, iya, iya. Saya 10 dong. Iya, sebentar ya. Oke, 3 ya. 3? Iya. Maaf, Mbak. Maaf, Mbak. Siap. Siap. Iya, iya, sebentar. Siap. Tos, itu bener. Tapi kok gak kayak yang lu bilang, babe-babe? Iya, anaknya kali. Kan bisa aja. Tapi udah rame gitu ya? Nah, bener tuh. Bener kata nyokap gue. Tukang kue rangi Bang Jali. Nah. Itu. Dateng sekarang ya. Iya, iya. Eh, bentar. Handphone gue tinggal lagi. Luan aja ya. Eh, ini nih. Kerja mobil. Oke. Dikit lagi selesai. Sabar. Mbak. Mbak. Mbak, saya mau pesen. Kau datang membuka hatiku lagi. Membuatku bisa melupakannya. Sakit hatiku terobati. Ngapain lu kesini? Gue, gue... Oh, lu mau ngelempaki muka gue pake tepung lagi? Wah, gue bales lu nih. Eh, enggak, 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 enggak. Bukan, bukan, bukan. Apa, apa? Cabut gak lu? Cabut. Ya, tapi... Cabut! Eh, eh. Lu nape buru-buru banget sih. Tos. Itu bener. Kue rangi langganan nyokap lu. Iya. Mbak Beja, kan? Kue rangi. Udah, udah nyamperin belum sih? Nyamperin sekarang aja ya? Enggak, enggak, enggak. Kita cari yang lain aja, yuk. Eh, bentar. Kenapa cari yang lain? Yang gue tau itu cuma di sini doang. Tukang kue rangi itu udah langka. Ya ampun, Sob. Jakarta itu kan gede, luas, men. Masa yang jual kue rangi cuma dia doang? Pasti ada dong yang lain? Udah, ayo sini aku jemupin. Eh, eh. Emang ini kenapa? Gue males beli di tempat dia. Yang jual itu galak, tau enggak? Udah galak, terus kayak mau makan orang, tau enggak? Enggak punya etika, sini. Eh! Lu bilang gue galak, ha? Cewek lah tuh yang galak. Kayak gak pernah makan daging, tau enggak sih. Setahun. Bap. Lu kenal dia cewek? Eh, kem banget gue. Tau sih? Lala. Eh, Tos. Lu kenal sama dia? Eh, ngapain sih lu galak sama orang kayak gitu? Gak punya etika, tau enggak sih? Eh, dia itu bos gue. Dia itu juga temen kuliah gue waktu dulu. Eh, lu jualan kue rangi sekarang. Berarti lu anaknya Babe Jali? Iya. Kebetulan banget nih. Gue sama dia lagi mau pesen kue rangi lu. Sorry ya. Gue mau cari kue rangi yang lain aja. Gue gak mau beli di tempat dia. Ini pasti gak enak juga. Ayo, Tos. Hei, gue juga gak mau ya jual kue rangi ke lu. Belabu banget sih lu. Sepak gaya lu. Eh, malah pergi. Lala, gue cobut dulu ya. Wah, 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 kan? Gimana, 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 kan? Gimana lagi nih? Yang paling yang enakin tuh kue rangi cuma Bang Jali? Bagian, Lala juga pasti mau kok. Anaknya dia baik. Dari SMA gue udah kenal sama dia. Dia tuh anaknya suka bantu orang. Baik. Baik apaan? Orang juteknya gitu dibilang baik. Udah deh, Jakarta itu kan gede ya, sob. Lo bantuin gue cari tukang kue rangi yang lain. Jangan dia. Ya, pasti ada sih. Kalau masalah rasa, gimana? Pokoknya kalau soal rasa, itu belakangan. Yang penting ada aja dulu. Lain lagi. Halo? Ya, Mas? Gimana, Mas? Udah ketemu kue ranginya? Aduh, Mas. Saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu, Mas. Susah banget. Gini aja, Mas. Gimana kalau kita ganti itu kue rangi? Ya, misalnya jadi Zupa Soke atau apa gitu, Mas? Gimana? Nggak, nggak mau. Mas, kalau masakan luar, saya juga banyak nggak tahu. Kebetulan saya juga kenal sama sep masakan luar. Kalau kue rangi, itu nggak ada. Ya, tapi Mas. Yaudah, kalau nggak bisa, saya ganti IO aja. Mas, nggak bisa gitu dong. Terus gimana? Masnya aja nggak bisa menuhi keinginan klien. Mas, ini permintaan calon mertua saya. Kalau sampai nggak ada, saya bakal malu. Dan kalau tiba-tiba lamaran saya ditolak, gimana? Apa Mas mau tanggung jawab? Iya, 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 Mas. Saya minta maaf ya. Mas tenang ya, sabar ya. Saya bakal usahain. Saya pasti ketemu kok, oke? Tuh kan, gue udah bilang. Cari kue rangi itu susah. Bagi lo kenapa sih sama Lala? Itu tadi pagi sama... Aduh, siapa tadi namanya yang tukar kue rangi? Gak malah. Nah, itu dia tau siapa lah namanya. Jadi, tadi pagi itu gue tuh lagi bawa mobil. Dia lagi bawa sepeda. Nah, entah gimana caranya tiba-tiba depan kaca mobil gue itu udah penuh dengan tepung sagu, tau nggak? Pokoknya ceritanya panjang deh, susah dijelasin. Dan endingnya si Rizka itu ngebalurin tepung sagu ke mukanya si Lala. Ya iyalah, pantesan si Lala benci banget sama lo. Lagian pacar lo ngapain sih? Cari musuh dimana-mana. Bikin berantem sama orang. Udah deh, lo ngasih ngebahas soal itu. Lo kan tau sendiri sifatnya Rizka kayak gimana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, senyum-senyum roman-romanya lo lagi bahagi ya nih. Gimana nih? Dudas, be! Abis! Alhamdulillah. Gue udah nyake. Pasti nih dagangannya lagu keras. Wah, tadi be yang beli ya kebutan, be! Kame banget semua. Alhamdulillah irubia'alamin. Itu tandanya doa kita dikabul. In. Mudah-mudahan berkah. Hehehe. Loh, siapa tuh? Nggak tau. Hah? Eh, orang stres, be! Kenapa balik kesini? Assalamualaikum. Hah? Nggak ketemu kue ranginya? Waalaikumsalam. Eh, kita emang butuh lo lah. Maksudnya ada apa nih? Gini, be. Kita butuh kue ranginya, bapak, be. Acara lamaran. Jangan kasih, be! Yang beli ya? Bukan dia. Tapi yang ngorong tuh, be. Belah, be. Udah mau dia, mau dia. Sama aja. Tujuannya kan beli kue rangi kita. Belah! Belah, gue ngorongnya, be! Gagak hape-hape. Ini siapa yang mau beli? Bener sih? Ah. Bener mau beli kue mah, be? Iya, be. Jadi... Jadi saya mau beli kue rangi dalam jumlah yang sangat banyak, be. Sekalian juga pesanannya dibikin di gerobatnya, be. Hehehehe. Ini baru nih. Serius loh. Serius, be? Kalau soal biaya, harga gampang, be. Ngomong aja berapa, be? Hehehehe. Udah ganteng nih bikin seneng gue nih. Yaudah. Sekarang, lupa masuk aja ke rumah deh. Gue harus cobain kue, bapak, be. Ayo, masuk yuk. Ayo. Ayo, masuk yuk. Ayo, masuk yuk. Ayo, cipin yuk. Lala! Mana bau sini cepet? Ini dia nih. Ini kue rangi asli buatan babe. Hehehehe. Cobain aja. Bi, ini bi yang dinamakan kue rangi. Iya, ini asli buatan babe ini. Khas betawi. Hehehehe. Tapi, tapi, itu yang kayak ingus tuh apaan ya, be ya? Itu tuh. Sudah. He. Lu, lu kalo misalnya emang ping ngehina doang ya, kue bautan babe gua. Mendingan lu pulang. Enggak, gua bukan emang ping ngehina. Cuma maksud gue. Apa, apa, lu ngehina gue ya? Hina gue. Enggak, itu maksud gue. Apa? Udah pulang, pulang. Lala, 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 lala. Lala. Kenapa sih lo? Babe lu gak ngerasa apa ya? Dia tuh ngehina kita, be. Bukan begitu. Dia kan gak tau. Makanya babe kasih tau. Ya begitulah kue tradisional. Kenapa dia bilang igus, igus? Apaan igus kayak begitu? Ya, makanya babe kan jelasin. Lala lu. Kasar lo. Bener tuh kata babe. Lagian dia juga itu sama dia Australia. Oh, dia orang bule? Oh. Bukan, be. Be itu cuma sekolah disitu. Ikut bulenya. Udah lah, be. Pokoknya ya. Gak usah ngejual kue ke dia, be. Gak boleh. Ini juga. Apain sih ketika dibantuin dia. Be, pamit dulu ya, be. Iya, iya. Nenek, terus gimana nih? Yaudah, kita makanannya sendiri. Ah, lu lah. Yalagian sih lo. Ngapain lo malah kayak gitu. Dia pasti tersinggung lah. Alah, dianya aja tuh yang lebay. Kan emang bener gulanya kayak ingus. Udah lah. Gak usah bahasa ingusnya. Mual gue. Aduh lah. Kalo bukan karena klien ya. Gue tuh males dong. Berurusan sama tukang kue rangi. Udah. Sekarang gini nih. Yang harus kita pikirin itu tuh. Gimana caranya kita bisa dapetin kue ranginya Bang Jali. Buat kita sediain di klien kita. Eh, Tos. Gimana kalo lo aja yang mesen sama dia. Kan dia gak tau tuh kalo gue yang mesen. Hah? Duh. Dia gak bakal percaya kalo misalnya gue yang pesen. Kan dia juga tau kalo misalnya kita itu butuh banyak. Buat acara klien kita. Ya. Ya. Ya terus gimana dong. Hah? Mikir. Hmm. Gimana? Kalo misalnya gue bilang sama dia karena pertemanan. Dan gue juga bakal bilang ke dia kalo misalnya lo itu gak ikut campur soal hal ini. Karena lo udah lepas tangan. Gimana? Cakep. Ini baru nampak gue. Gitu dong. Iya lah. Iya sayang. Halo Ran. Malam ini papa mau ngajak dinner. Kamu bisa kan? Sekarang? Iya lah. Sekarang. Masa besok malam. Aduh sayang. Sekarang tuh aku lagi ada meeting sama klien. Gak bisa dong. Meeting mulu. Udah kayak perusahaannya Bu Nafit aja. Ya tapi kan. Yaudah kalo gak mau. Halo. Halo. Sayang. Rizka. Kau yakin itu cowok gak terlibat? Eh gue malesnya kalo tiba-tiba ada dia. Iya lah. Iyo itu emang punya kita berdua. Tapi kita tuh punya pegangan masing-masing. Nah ini tuh full gue. Bantuin gue ya. Please. Gue itu butuh lo. Butuh kue rangi lo. Plus gerobaknya juga. Hah? Lo mau pesen satu gerobak? Iya lah. Soalnya tuh kliennya tuh banyak kayak gitu. Dia tuh pengen acara lamarannya. Ala-ala bertawi gitu deh. Satu gerobak. Sumpah. Sumpah. Please lah. Bantuin gue ya. Demi pertemanan kita dari SMA. Masa lo perhitungan nih sama gue? Yaudah iya gue bantuin. Tapi gue gak mau ya kalo tiba-tiba di acara itu ada cowok belagu itu. Ya thank you. Seri banget. Sorry sorry. Terlalu seneng sih. Iya. Aku inginkan seorang wanita. Pendamping hidup untuk selamanya. Dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Dimanakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Kalah lah ada. Mungkin satu dua. Yang terus mencintaiku. Apa adanya? Lembur mempesongan. Sampai bicaranya. Bia mana yang terjatuh hati padanya. Tepinya tanya-tanya. Tepinya tanya-tanya. Menangpun mama terus cerita semuanya. Si Rizka itu apa-apaan sih? Kan Rendy mau mandiri mah. Iya mama tau. Udah deh kamu terima aja. Lagipula gak ada salahnya dong. Rizka perhatian sama kamu. Soalnya kan dia calon istri kamu. Yaudah Rendy mau ke kamar dulu deh mah. Masih rahat, capek. Yaudah. Selamat istirahat ya. Iya ma. Kue rangi. Kue rangi. Ya ampun. Kue yang angen ini. Udah gampang banget aku gak makan kue ini. Aduh, 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 aduh. Ya ampun. Enak banget ya ampun. Tapi kayaknya aku ingat rasa kue ini. Gak asing lagi ya. Bener bener bener. Ini kue rangi buat ambang jali. Rendy. Sayang. Kamu tuh beli kue angen ini dimana sih? Oh ini tadi Rendy abis dari kondangan. Terus Rendy mau makan gak suka. Terus Rendy mau buang gak enak banyak orang siap. Terus Rendy bawa aja siapa tau sih mas Ano mau. Tau gak sih kue ini kue cinta mama sama papa kamu. Dulu hampir tiap minggu kami tuh berdua selalu aja beli kue ini. Pokoknya kue penjalin cinta kasih kami banget deh. Kalau kami berantem kami akan beli kue rangi ini. Terus kami melunakkannya dengan kue ini. Kita makan berdua terus kita jadi baikan lagi deh. Ya ampun mas segitu bersejarahnya tuh kue. Iya sayang bener-bener deh. Tau gak bahkan penjualnya tuh dia yang nyomblangin mama sama papa kamu. Kalau gak ada dia kamu pasti gak ada deh. Masa sih mas? Iya sayang tapi mama gak tau deh kemana tuh tukang kue rangi. Tapi sayang rasanya kue rangi ini tuh buatan langganan mama dulu. Bang Jali namanya. Rasanya semang banget persis banget ya pokoknya. Bang Jali? Iya. Mama kenal sama Bang Jali? Ya kenal lah sayang. Bang Jali itu pembuat kue rangi paling terkenal di Jakarta. Ya ini ini juga emang kue ranginya Bang Jali ma. Masa sih? Buatan Bang Jali? Hmm. Dia masih hidup? Masih lah ma. Ya ampun. Aduh ya ampun. Pasti Bang Jali itu udah tua banget ya. Kalau gak salah anaknya itu cuma satu ya perempuan. Masa sih anaknya nurunin dagang kue rangi? Ya justru sekarang yang ngejual itu anak perempuannya. Hah? Perempuan jadi penjual kue rangi? Masa sih sayang nih? Iya tapi orangnya jutek banget. Judes. Dulu itu anaknya selalu dibawa loh kalau dia jualan. Soalnya kalau gak salah istrinya Bang Jali meninggal waktu anaknya itu umur 4 tahun sayang. Tapi mama gak nyangka loh kok bisa-bisanya perempuan dagang kue rangi. Sayang mama jadi pengen ketemu deh. Mama kalian sama Bang Jali pengen lihat gimana dia sekarang. Ketemu? Aduh ma. Sarah Randy ya jangan ketemu sama tuh cewek. Cukup Randy aja. Randy gak mau berurusan lagi sama tuh tukang kue rangi. Lo kenapa sih? Udah lah panjang ceritanya. Yaudah Randy mau mandi dulu udah bau. Ya. Ya udah. Aduh. Enak banget sih. Gila ya itu kue rangi. Cepet banget abisnya dalam sekejap udah ludes tau gak. Ya iyalah gue udah bilang kue rangi Bang Jali itu emang paling enak. Semua juga pasti suka. Iya 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 iya. Gak nyangka gue. Terus lu gimana? Udah nyobain? Enak gak? Hah? Gue nyobain? Ya enggak lah. Gue udah keburu jijik duluan tau gak. Tapi nyokap gue nyobain sih. Terus gimana katanya? Enak. Ya ya gitu. Soalnya dia bilang dia punya sejarah sama kue rangi. Sejarah gimana nih? Udah lah gak usah dibahas. Halo. Halo ini mas Randy ya. Pemilik I.O yang kemarin nanganin acaranya Sony. Iya betul. Oh iya mas. Kue rangi kemarin enak banget loh. Kebetulan saya tuh mau bikin acara reunian gitu. Saya mau pake I.O dari mas Randy. Sekalian saya mau pesen kue ranginya ya mas. Hah? Kue rangi? Emang harus ya mbak kue rangi? Ya iyalah mas. Kue rangi mas Randy tuh enak banget tau gak. Saya yakin deh. Kalo ada kue itu pasti acaranya makin gomplit. Jadi tuh kita besok sekalian ngebahas jajanan SD kita dulu. Tuh. Kenapa mas? Enggak, 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 enggak. Enggak kenapa-napa mbak. Cuman gak bisa diganti ya mbak kue ranginya. Ya kan tadi saya udah jelasin kak mas. Kue rangi itu jajanan waktu saya SD dulu. Iya mbak tapi... Enggak ditapi-tapian ya mas. Pokoknya saya minta disediain kue rangi dan gerobaknya. Kalo mas Randy gak bisa, saya akan cari I.O yang lain. Enggak, enggak mbak. Bisa, bisa, bisa dong. Bisa apa aja bisa disini. Oke saya siapkan ya mbak. Tos lo harus mau ya. Apaan sih? Gue udah suruh bohongin Lala lagi. Enggak. Gue gak bakal mau. Tos tapi ini klien lo, ayolah. Mau klien kek, mau siapa kek. Kalo misalnya endingnya gue harus bohong. Sorry, gue gak mau. Tos lo kok gitu banget sih? Ini buat kita juga loh. Kenapa gak mau aja sih yang maju. Lala itu temen SMA gue. Gak tega gue kalo misalnya bohongin dia. Tos, kalo gue yang minta pasti bakalan ditolak. Makanya gue suruh lo. Enggak. Kalo lo gak sombong, kalo lo gak sok, dia pasti mau. Anaknya dia tuh baik. Ya udah, kalo lo gak mau biar gue aja sendiri. Tapi kita bikin perjanjian ya. Kalo seandainya gue ditolak, lo cariin gue 3 klien. Siap. Gitu dong. Gitu dong. Bener ya? Ya, itu baru bos gue. 100, 200, 300, 300. Ya elah, Be. Dituruhin dulu tuh duit, Be. Gak ada yang mau ngambil. Lo bikin keder aja lah. Aduh, 700. Eh. Ah, ulangnya lagi. Tos. 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 Maksud gue, Be. Iya, iya. Oh iya. Temen lo yang mau beli kue rangi itu siapa namanya? Tosi. Maksud Bebe begini. Bagaimana kalo si Tosi? Bebe mau ajak dia makan-makan. Bebe teraktir deh. Tos. 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 Masih ada struknya. Aduh, boleh nih. Gue pengen nyobain motor cash lu deh. Buat ke pasar, belanja. Bentar, ah. Be, yakin Be, Mbak Be emang bisa naik motor. Ini roda dua, Be. Jangan ngehina lo, eh. Mbak Be Jali ini sembalap dulunya. Kembalap, Be. Kembalap. Sembalap. Mana sih ini kuncinya? Kuncinya dimana? Ketinggalan di rumah kali, Be. Alah. Eh, dimana sih? Ini alonohnya hantel, Be. Bentar ya. Menyobain motor cash nih. Jati ya, Be. Banyak banget boleh. Jangan. Jati, Be. Pelampan aja, Be. Aduh, atuh. Bukannya, mundurin. Siapa itu, Be? Siapa itu, Be? Barang baru kali? Hah? Kagak. Temennya si Lala kali. Temennya si Lala? Iya. Nah. Bener tuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Be, be, be. Ayo kalo nanya gacohnya siapa si Lala. Bilang ayo gacohnya si Lala. Bersambung. Lu, 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 sejak apaan lu jadi gacoh si Lala? Masih, Lala, ga gapap. Kan terimu dateng. Ayah, cembar, Rala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehehe. Siapa namanya? Si Randy? Randy, Be. Eh, Be. Hati-hati nih kalo tambang-tambang ganteng begini biasanya kang tipu. Hehehe. Bayangkan lu ngomong lah. Be. Saya bisa ketemu sama Lala. Mau apa ya? Ini, Be. Saya mau beli kue rangi. Mau beli berapa? Banyak ga? Banyak, Be. Sekalian sama gerobaknya, Mal. Nah, ini dia yang gua cari. Hehehehe. Coy itu lagi. Malak! Sini! He! Ngapain lagi lo kesini? Dia mau pesen kue rangi. Mau borong semua sama gerobak-gerobaknya. Eh, kagak usah dikasih, Be. Palingan juga dia pingin ngehina kue kita lagi. Shhh, Lala jangan omong begitu. Kagak ada dia. Wajah-wajah begini gak mungkin bongin kita. Ba, Be. Lebih percaya nih sama mukanya kayak gini nih. Baik-baik kayak gini nih. Apa anaknya, Ba, Be? Tuh, We. Percaya yang mana, Be? Eh, percaya yang mana? Ya, sama anak Ba, Be, dong. Hmm, gitu dong, We. Yaudah, kalau gitu gak usah dijual ya. Kepulang lo. Eh, lo denger gak? Nih, kante si Lala tadi. Suruh pergi lo! Kelaut aja ke bulan kalau perlu. Heheheh, gua anterin apa ya? Waduh. Nah, bu, nah. Yaudah, kalau gitu saya permisi ya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh, suruh, suruh. Heheheh. Ini gimana usahnya? Dia mau pesen kue. Gak usah dikasih. Nanti ke kue kita dibilang kayak ingus lagi. Oh, bagaimana sih, Be? Gak, 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 gak. Eh, iya, iya. Jam, lo abis makan jenggol ya? Ah, kagak. Cuma kue doang dikit. Heheheh. Enak, enak. Mau, kantesan. Mas! Mas Ano! Eh, gimana sih? Eh! Mama mau kasih Mama teriak-teriak. Ini Mama mau kasih kue rangi buat dia. Kue rangi? Ma! Mama beli ini kue dimana, Ma? Dimana? Mama beli di pasar. Tapi rasanya gak enak, gak enak banget. Makanya Mama mau kasih Mas Ano. Yah, kirain rasanya enak. Padahal Rendy mau beli tuh. Eh, sayang. Jangan deh, jangan. Jangan pernah beli kue ini. Bener-bener gak enak sama sekali. Kamu tuh kenapa gak pesen sama Bang Jali sih? Ya, pengen. Tadinya mau. Cuman dianya gak mau. Dianya gak mau? Gimana gak mau sih sayang? Dia kan jualan. Kenapa gak mau terima pesenan? Eh, bukan. Bukan Bang Jalinya sih, Ma. Hmm? Tapi itu tuh anaknya Judas. Loh? Anaknya yang perempuan itu? Wah, sayang. Jangan-jangan kamu udah bikin dia tersinggung ya. Iya kan? Kamu itu kan kalo gak mau, kadang-kadang gak pake etika sayang. Iya kan? Eh, Mama ngomong apaan sih? Sayang, kalo gak tersinggung terus apa lagi coba? Gak mungkin kan. Pasti kamu udah bikin dia tersinggung ya. Ma, Randy tuh punya etika. Aduh, Mama ini malah bikin tambah pusing ya. Bukannya malah bantuin. Randy balik ke kantor lagi aja deh. Hei! Hei! Yang mana tadi? Satu yang mana? Cepetan dong, Mbak. Iya Mbak, sabar ya. Sangat nih. Mbak, udah pesen 10 ya Mbak? Iya, iya. Udah jadi kok, Bu. Tuh, masa gue harus balik ke rumah Lala lagi sih? Hah? Harus bagging-bagging dan minta maaf sama dia? Enggak, enggak. Enggak gue banget itu. Enggak. Mbak, cepetan, Mbak. Iya Mbak, ini deket lagi matang kok. Mbak, cepetan, cepetan. Ada sablo pepe, wey. Sablo pepe. Cepetan, Mbak. Hah? Menituk, menituk. Cepetan. Mbak. Tuh, Mbak. Ada sablo pepe. Udah, dia, dia. Mbak. Ini bukan kesilap, Mbak. Hei! 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 Bukan komba, ini fakta. Bukan komba, tapi inilah cinta. Aku rasa sangat. Hei! Lakan apa? Setelah pepe. Setelah pepe. Tuh. Tuh. Semunyi, sembunyi. Dimana? Itu, itu, itu. Sampai mobil aja, buruan! 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 Awww! Buruan, 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 buruan. Ini di samping mobil. Buruan! Buruan. A ATUHAH! Cepet banget tuh, larinya. Hilangnya cepet, ya. Perasaan? Aduh, itu cewe? Larinya kesini. Iya? Kok mandara hilang? Kerobaknya aja nggak ada! Waduh, Jar Jangan-jangan Jangan bilang Ada setan ya, ini siang tau Mana ada setan di siang bolong Lah Jar, siang-siang juga ada setan Kali Serius loh Serius banget, itu tukang rangi Hilangnya mendadak, perasaan tadi kita ngejar cewek Gue jadi merinding Mak, disini emang katanya serem Ini tuh tiba-tiba masa Penutup mobil saya bolong pak Serem tau pak Bisa pak, gimana pak Makasih ya Iya Eh, tapi gak cuma makasih doang Ada embel-embelnya Embel-embel? Apaan tuh? Ya lo harus inget Kalau bukan karena gue Lo itu pasti udah ketangkep sama Satpol PP Yaudah iya, lo mau apa? Duit Enggak, gue gak butuh duit loh Gue cuma mau pesen Kue rangi 200 Plus, kerobak harus naik-baikin Ha? Ya kalau misalnya lo gak mau sih Gak apa-apa, gue teriakin aja nih Satpol PP Haaah Jangan panggil sepul Iya, iya, iya Iya, iya, gue Bikinin Deal ya? Deal Salam dulu dong Kau tak bisa membuat diriku Jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini Ku tak bisa membuat diriku hilang-hilang dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini Di mana-mana ada aku dan kamu, di mana-mana ada kamu dan aku Bagaikan buah dan samu, kamu membuatku ikut denganmu Hati senang berhibur sayang, janji terutam akan ku kena Gila satu, tunggu seribu, kita ku satu hanya untukmu Habis gelap, tepitlah terang, ilau abis mal hatiku sayang Nah, cobain nih Cobain? Iya Enggak, enggak mau Enggak, enggak dikit doang Enggak, enggak mau, ini bentuknya kayak ingus gue, gue gak bisa, gue gak bisa Eh, apa sih lo tuh? Jangan komen dulu, dan lo tuh harus cobain Biar nanti nih, lo tuh gak dikompleks sama klaren, kalo misalnya koinnya gak enak Enggak, coba Enggak, enggak kalau gak mau Enak juga ya Enggak, enggak Cobain gak Enggak Enggak, enak Enggak Genak kan? Enak Gue cobain pakai ini Semua pengorbanan Yang telah aku lakukan Yang telah aku berikan Enak juga Ternyata ekspetasi gue gak sesuai dengan kita ya Iya dong Berarti makanan tradisional kita tuh gak kalah sama makanan luar Mau lagi dong Iya deh Eh lucu, lu juga makan dong, maksud gue makan sendiri Iya, nanti gue makan Ini gue cobain ya Kedipan Oh iya, kenal ini Mas Nelly Oh iya, gak dikasih Nelly Riding deep Oh iya, ambil aja sendiri Mas Saya ambil sendiri ya Iya, iya Bapak, ya rapinya mana, Mbak? Iya, sebentar lagi ya Iya Mbak Iya Bentar ya Aku ambil kue rangi dulu Oke Lola Ini Ini Ya 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 Oh iya Terus mana nih? Oh, terus sini aja Kalau udah kelar, kasih telaku ya Oke Aku mau kesana dulu Oke, oke Tidak Ya Cukup Aduh, gak cukup Ren Dari tadi pada minta nambah Terus juga, nih Maksud ngisi lagi Terus gimana dong? Hah? Eh, tenang aja Nih Gue bikin adenan lagi Oh, ya udah Mau gue bantuin disini sih Biar gue bantuin Eh, gak usah, gak usah Gak apa-apa Lo ngumpul aja sama Ren Udah, gak apa-apa Sini gue bantuin Tiba-tiba Ih, kok perasaan gue jadi aneh gini ya Aduh, gue harus ngilangin perasaan gue nih Gaji kan udah punya cewek Aku terpesona Bila kamu mau jadi Enggak lah Rizka itu, gue gak sejahat apa yang lo pikirin Ya, sebenarnya Kemarin tuh Gue lagi ada masalah pribadi aja sama dia Ya, mungkin dia lagi kebawa emosi Pas banget ketemu sama lo Oh, kayak gitu Hmm Jadi Babe lo itu gak mau ngejual makanan lain selain kue rangi Iya, Ren Lagian juga Babe gak mau kalau jual di rumah Kata dia Pelangganya Babe itu adanya di pasar sambil kampung Ya, gak apa-apa dong Itu namanya menjemput bola By the way Kegiatan lo sehari-hari apa selain ngebantuin Babe lo? Gue Gue kuliah Tapi sekarang lagi libur semester Jadi gue bantuin Babe Oh, lo kuliah? Iya Ya, masuknya telat sih Soalnya gue harus ngumpulin duit buat DP dulu Tapi Sekarang gue udah mau nyusun skripsi kok Hmm, keren-keren Keren banget Terus jurusan lo apa? Ekonomi Terus lo udah bikin bahan buat skripsi Ya, lo kan jurusan ekonomi nih Ya, gue kasih saran aja sih Kenapa lo gak ambil tema soal penjual kecil gitu Ya kan lumayan bisa buat bahan usaha lo juga nantinya Aduh Keren-keren gue gak kepikiran jadi pengusaha Lagian ya Nih Kalo misalnya mau usaha itu Modalnya gede Dan lo tau sendiri kan ekonomi keluarga gue kayak gimana? Oh Iya Iya Tapi lo salah Salahnya dimana coba gue tanya? Lo kalo bukan orang kaya Gak mungkin punya usaha kayak gitu Yang kaya itu kan bukan nyokap gue Bukan gue Randy, lo tuh sama berenda banget sih Ya gitu dong, keren Tapi tadi lo ngajakin gue ngomong Hei Bagaimana yang apa ini berduaan? Hei, Tos Tumpin kalian pada akur nih Kok tumpin sih? Masa iya mau pemusuhan mulu sih? Iya Tos, ini juga Malah gue ditraktir sama Lala Oh Oh doang Gue enggak lah Ya kalo mau pesen aja Mau dong yang pesenin Lu sabu gue Bang Semuanya satu lagi ya Kan beda kan Kalo yang pesenin Kalo yang lain sama lo beda Gak aja sih lo Enak gak? Enak? 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 Aku lagi coba Oh iyalah Katanya anak-anak lagi pada mau riunian sih Oh iya? Kapan? Katanya sih dua minggu lagi ya Lo gue jemput ya Biar anak-anak pada tau kalo misalnya Kita itu pasangan terpisahkan dari dulu Itu siapaan sih lo? Sejak kapan kita jadi pasangan? Loh Kalo ngelupain gak itu sih? Loh Lupain apa? Nah orang gak ada apa-apa Ya gitu aja lo Kalian lanjutin aja ngobrolnya ya Gue kebetulan juga lagi kurang enak badan Gue balik duluan ya By the way makasih ya Traktirannya sorry nih gak habis Duluan ya lah Terus Udah Udah biarin aja Renny juga manusia kok Dia juga bisa capek Udah sekarang kita reunin aja Berduaan sebelum reunin besar Hati ku sedang berbunya-bunya Karena cinta Kau beriku keindahan Dalam kisah hidup Ku simpendankanku Jaga hingga Akhirusnya Ku sirami dengan Ketik sayang Ini kenapa sih Dekat ini ku mikirin ganti Ketik sayang Gue jadi mikirin si Lala ya Duh emang dia siapa Ngapain lo pikirin Randy Lala Lo bikin apa itu? Bikin kue kain Coba liat adonannya pancar begitu Hak-hak Ya itulah Ya 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 Allah Ya bi mohon be Mohon banget be Nggak ke Hehehe Ngapain ya Makanya lo jangan ngelamun aja Lo kerja ngelamun melulu Langap lo mau bikin siapa sih? Hmm? Dari tadi lo Babe suruh bikin nasi goreng Garamnya kebanyakan Asin tau Mau kawin lo Ih Babe ngomongin gitu sih Kawin? Wah Si Babe tau aja Ini menantunya dateng Berarti nggak usah dipancing-pancing lagi Itu Q nya gue masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waduh Be Sate Maaf nih be Ini ayahnya lo nonng masuk nih be Soalnya tadi dari luar ayah denger ada kata-kata yang ngundang ayah masuk be Katanya Neng Lala mau kawin begitu be Hehehehe Nah kalo menurut ayah mah Emang Neng Lala karyanya sih Fantesnya dikawinin be Buru-buru be Soalnya pan umurnya udah banyak be Gila aja lo jang Yang namanya kawin itu harus ada akti jang Umur kawin sama dombat ya Hehehehe Hehehehe Si Babe gimana sih Mana ada ayah be Hehehehe 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 Pokoknya tenang aja Ursan keuangan megampang Kontrakan begibun be Tanah ayah masih lega Eh Ujang 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 Siapa mau nikah sama lu? Kan Neng Lala masa babe Hehehehe Hehehehe Gua mau nikah sama lu Oga Lah elah Neng Lah Ada bercanda Neng Beneran Nih abang kita mati sama Neng Lala Ujang Hehehehe Hehehehe Gua gak mau ah Ya Wah Neng Neng Eh sini gua Lu cara ngedeketin Lala itu coba merem Merem Lala coba Lala Hehehehe Eh Tos Gimana? Ngobrol sampe jam berapa sama Lala? Apaan? Ya Tengah malem lah Ngobrolin apa aja emang? Ngobrolin apaan? Ya banyak lah Kan gua duduk sama Lala sempet deket Oh Oh iya Rem Hmm Kayaknya Cinta lama gua sama Lala bakalan bersemi kembali nih Jadi Harap maklum kalo misalnya Gua minta tolong lu buat Jaga jarak sama Lala Jaga jarak? Emang gua sama Lala itu ada hubungan apa? Hmm Sorry sorry Gua itu cuman gak pengen aja kalo misalnya Ada orang yang ngehambat hubungan gua sama Lala Jadi gua minta tolong lu buat jaga jarak Sama dia Ya udah lu tenang aja Santai aja ya Oh gua ada urusan bentar Alah Alah So bego deh lu Padahal dari matanya gua tau banget dia suka kalah Hmm Enak aja Lagian Si Rizka merikmanain coba Mas Randy Hei Lid apa kabar? Kok kamu kesini gak ngasih tau? Ya tadinya sih mau bikin surprise gitu buat mas Randy Kamu ini ada-ada aja pake surprise-surprise segala Emangnya ada apa sih? Kayaknya penting banget Gini mas Randy Lagi kepikiran usaha aja nih Kenapa mas Randy tuh gak bikin warung yang khusus jual-jual kue tradisional gitu? Mas Randy kan punya jual bisnis tuh Cobain deh Soalnya yang aku denger nih ya Udah dua kali event mas Randy yang ada kue rahinya itu Semuanya sukses kan? Bener gak? Ya bener juga sih Lin Ya kalo masalah pembeli tenang aja Nanti aku deh yang datengin Yang terpenting itu kita udah melestarikan makanan-makanan tradisional kita mas Randy Hehehe Hehehe Enggak ngagetin aja Ngapain disini? Ini ada yang pengen gue omongin sama lo Soal? Lo lagi sibuk ya? Ya udah gini aja lo urusin urusan lo dulu Gue tungguin disini ya? Ya udah kalo gitu gue masuk dulu ya Baca apa? Bukan temen Masa? Iya Lantas sih Lantas sih Lantas sih Ya sayang Kamu kemana aja sih ditelepon gak diangkat-angkat? Apaan sih sayang? Baru aja nelpon dong ngomel-ngomel Ya gimana gak marah-marah Aku telfon kamu-kamunya sih bukan ngangkat-ngangkat Udah kayak kolong merata aja deh Sayang emang kamu nelpon aku? Gak ada lo Ya cek dong apainya Ada kan nomer aku? Apa jalan-jalan kamu udah ganti nomer? Astaga kalo aku ganti nomer Pasti aku kasih tau kamu dong Yaudah yaudah Kamu dimana sekarang? Ini aku lagi mau ketemu si tukang kue rangi Hah? Mau ngapain? Mau beli? Enggak, aku mau ngajak kerjasama Kerjasama gimana maksudnya? Ya aku mau bisnis bareng sama dia Terus maksudnya kamu mau jadi tukang kue rangi gitu? Eh kamu tuh apaan sih? Kamu tuh percuma ya Kuliah di aus sih jauh-jauh Terus pemikiran kamu catek banget Kamu tuh gak elit deh Cara pikirnya Ya masa kamu mau jadi tukang kue rangi gitu? Pokoknya aku gak mau lah Tapi sayang Udah maksud tapi-tapi Aku gak mau denger pokoknya Aku gak mau Cowok aku jadi tukang kue rangi Iska kamu dengerin aku dulu dong Udah 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 Aku gak mau denger Pokoknya aku gak mau Halo sayang Sayang Apaan sih? Ihh Kenapa sih Ries? Itu si Randi Masa dia mau bisnis mau jadi tukang kue rangi coba Hah? Kue rangi? Iya Berarti dia jadi bawa kawan tukang kue rangi? Ya ampun colo tuh ya ada-ada aja Kayaknya gue mau putus aja deh sama dia Iya gue mau putus lah Iya yaudah yaudah Bagian ngapain sih? Punya pacar yang pikirannya sempit kayak gitu Kayaknya gue mau balikan sama Dini deh Hah? Dini? Dia bukan yang mantana yang sekarang udah jadi dokter ya? Iya Kemarin tuh dia hubungin gue Terus dia udah coba balikan Nah itu baru bener Ya udah deh Sekarang lo putusin aja deh Si tukang kue rangi itu Ya lo bener sih Hah? Ren? Lo? Lo seriusan ngajakin gue bisnis bareng sama lo Bisnis kue rangi? Iya lo mau kan? Ya iyalah mau banget gue mau banget Gimana gimana? Selanjutnya gimana? Ya pokoknya lo nyiapin kue ranginya Hmm Gue nyiapin tempat Terus soal makanan dan minuman yang lain itu urusan gue Yang jelas gue mau kue ranginya dari lo Sip Ren Tapi emangnya nanti lo gak rugi ya Jual kue rangi Kue rangi kan murah Ya iyalah lah Kalo bisnis bareng itu Jangan cuma yang dipikirin lo atau gue Tapi untung kita Gue bingung deh Malum Harus berapa kali gue bilang jangan lo deketin Lala Tapi masih lo kayak gitu Lo juga bisnis bareng kan sama dia Iya emangnya kenapa sih? Loh Ini perasaan lo Eh Tos Lo denger ya Lo siap ya Lala? Lo cemburu Sebelum jalur kuning melengkung Lala bukan milik siapa-siapa Maksud lo apa? Maksud gue Lo gak berhak larang gue buat bisnis sama Lala Ngerti? Hujan geribis aja Hei hujan geribis aja Siapa yang pesen gue? Saya Nah sebentar Pakai plastik biar gampang bawanya Assalamualaikum Tumben langsung datang kesini Nii Ayo punya berita kukir apa gue? Berita apaan sih ah? Kendi ngajakin ayah buka bisnis bareng gue Bisnisnya apa? Jadi nih be ya Dia tuh mau bikin bisnis Makanan sama kue tradisional be Nah ntar be Ayo kita juga disitu be Ayah yang jual panggil gampang juga be Ikan kan be Ya bener lo? Iya Bisa dah Alhamdulillah Ya alhamdulillah Eh sebentar ini lupa Hehehe Sebentar dah Hehehe Nah Tercapai juga akhirnya lo cita-cita lo Hehehe Sayang Emang kamu beneran udah daftar ya? Hehehe Udah mah Hehehe Kamu bilang Jam tuh Jam empat kan Dokternya buka praktek Ini udah mau maghrib loh sayang Hehehe Dokternya belum datang-datang juga Hehehe Gimana sih dokter gak on time kaya gitu ah Ya mungkin dokternya masih di jalan macet Oh dokter gak tepat waktu gitu suh gimana Hehehe Hehehe Sabar ya ma sebentar Mas sesek banget kok Rizka Rizka Randi Randi Randi? Biasa ya Enggak bukan siapa-siapa kok sayang Riz Kamu keterlaluan Kamu selalu nuduh aku kalo aku selingkuh Padahal kamu yang selingkuh Selingkuh? Bukannya kita udah bisa ya? My friend Aku gak bisa lanjutin sama cowok yang kerjaannya gak jelas Apalagi masa depannya Kamu mau apa? Udah deh gak usah dijelasin Percuma kamu jelasin Kalo dalam diri kamu juga belum berubah Kalo 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 Abang Abang Kalo What Kamo Ternyata Sini, ini dia udah gede, udah perawan, ini kenalin ini Bu Dewi, mamanya Randy, halo, lalak tante, lalak, kayak gimana weh, mamanya Randy, Randy, yang punya IO, iya, tau gak, Randy tuh bilang sama saya, kalau yang namanya Lala itu cantik, kenyata bener loh, Ya iya, namanya juga perempuannya, cantik, bisa aja sih hawa, bisa aja tuh, lalak mau nanya dong, Randy kemana ya tante, dihubungin abisnya beberapa hari, Randy, oh, Randy itu lagi frustasi, dia abis diputusin sama pacarnya, matre itu, matre itu, suruh tante, eh, eh, ngomongin mba, beh, Halau tanpa perempuan, bang, omoto aja nih, kepo ya, kepo, kepo, iya, 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 mau pesan Bangun, ih, astaghfirullahaladzim, bangun, ngapain sih lu kayak gini, bangun gak, bangun, 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 bangun Halo kalau bisa ada di sini, haplus gimana sih jadi cowok cupu banget, bakal diputusin udah kayak begitu, cupu tau gak sih, eh, enggak enggak, entar, tar dulu, tar dulu lo kenapa bisa ada disini, siapa yang nginjengel masuk mah, mah, ini maksudnya apa, mah maksudnya, sayang, mama tuh bener-bener kesel banget ngeliat anak mama yang ganteng, anak mama satu-satunya berkelakuan kayak anak bodoh kayak gini cuma karena diputusin sama perempuan matre yang gak jelas itu makanya mama cari Lala, terus mama ceritain semuanya sama Lala dan mama ajak Lala kesini, supaya dia bicara sama kamu dan nyadarin kamu tuh denger kenapa kata nyokap lo lagian mana ha janji lo, katanya mau ngajakin bisnis bareng gak jadi nih bisnisnya iya jadi tapi gue masih ngantuk ngantuk ayo dong saya semangat, 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 ayo dong jadi lo kalah saing sama dokter tau gitu lo jadi dokter aja nyesel kan sekarang ya enggak lah enak aja gue tuh gue tuh cuma kesel aja ternyata selama ini gue diselingkuhin tau gak gak lama boleh tapi jangan lama-lama terus bisnis kita gimana tetep mau dilanjutin ya kalo misalnya gak mau ya gue tinggal cari temen bisnis lain aja gampang kok enggak enggak mau dong masih kita dong semangka kok semangka semangat kakak semangat udah ya udah selesai tuh prisasinya sehari dua hari gak apa-apa kalo sampe berhari-hari kayak lo wah mendingan ke rumah sakit jiwa deh kali aja kan ada gangguan di otak lo wah song lo ledek ya ya namanya juga orang galau kayak gak ngerti nah aja kayak cewe lo galaui kelaman cewe lo ngeledek gue woy lo ngeledek gue gak karena hari ini adalah hari spesial pokoknya buat kalian semua makan gue rangi sepuasnya gratis bener dong ayo silahkan 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 jangan malu-malu selamat ya lala selamat ya mas Rena ya kita saya kesana dulu cek ya semua aku memilihmu bu menjadikanmu yang terilah untukku menjadikanmu Gak arti hidupku Memangu gagal Pokoknya sayang, kita harus bawa rumah sakit ya Soalnya kalo kamu jadi dokter aja kan begitu gak banyak Terus kalo kita punya rumah sakit, kan kita bisa cepet kaya Iya sayang, semuanya atur aja nih sama kamu Yang penting, harus ikut aja Ibu, kamu tuh emang baik banget ya Aku jadi nyesel deh, dulu ninggalin kamu Kalau men, pasti kita udah berjalan? Ya, kamu sih, tinggalin aku bunuhnya Ya, abis apa buka kamu kan yang mau jadi dokter Jadi Oh, jadi ini cewek perubuh tunangan orang Hah? Eh, kenapa lo? Gue, gue tunangannya Didi Kenapa? Gak percaya Nih, ini cincin tenangan gue sama dia Eh, apa-apaan lo? Lo pikir gue gak percaya apa sama lo, ha? Ih Ini apa coba? Ah, Riz Wih, diim deh Cewek gak tau diri banget ya Udah gue kasih tau, masih aja ngeles Nih, kasih pelajar nanti Ceput Net, tunggu dulu Iya, yuk Nih 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 Tos Apain kesini? Mau ketemu gue atau babe? Ya lo lah Ah, tapi gue buru-buru nih mau meeting sama Randy Randy? Wah, jadi gitu Sejak lo kenal sama Randy Lo lupain gue Ah, ya ampun Tosih Lo kenapa sih? Baper banget Ya enggak lah Wak Gue gak suka lo deket sama Randy Kok gitu? Karena gue suka sama lo lah Ya udah lama suka sama lo Gue cinta banget sama lo lah Tapi gue cuman anggap lo temen doang Tos Maaf ya Gue coba duluan ya Duluan ya Lo Kamu pergi Tinggal Karena aku sendiri Galau Resah pikiranku Ini ada pesanan kue rangi buat Asya ulang tahun mau diambil atau enggak? Iya lo sempet gak bikinnya? Ya Sempet aja sih Gue cuman ada kelas pagi doang kok Ya udah ambil lah Perceki loh Oke Oh iya lah By the way Lo dapet salam dari Lina Dia seneng banget lo atas kerja sama ini Ya meskipun dia bergerak di belakang layar Tapi berkat dia juga Usaha kita lancar Hmm Pak Pak Lo 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 Kok dari dalam abis ngapain lo? Lo abis ketemu siapa? Eh bang Ya ini abis ketemu Babe Lah babi Bukannya di pasar Nah Makanya itu mau nyusul babi ke pasar Lo siapa sih? Gue temennya SMA-nya Lala Eh bukan nih Maaf Masuk gue Gue langganannya Kuleranginya Babe Udah deh Gue cabut dulu ya Buru-buru Cabut ya Kok perasaan gue kagak enak ya Kok perasaan gue kagak enak ya Ini kayak ada yang salah nih Tapi gue gak tau gitu dimana gitu salahnya Ah bodo amat dah Yang penting kan gue bisa jadi demen aneh si Lala Biarpun di KT Cuma ngambil-ngambil adonan juga Gak hape-hape yang gak penting Mbak Ini kuleranginya ya Ma Ya Gue ini gak kayak biasanya ya kuleranginya Hah Kenapa emang iya mas Rasanya beda 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 gimana Gak kayak biasanya Enggak Enggak mas Tegra ini yang biasanya saya bikin Ya Mas Iya enggak Gimana sih rasanya asing gigi ini Coba Coba Sinta Kok beda ya Tapi ini Lak Tuh Kenapa lak Kenapa lak Tuh Belum bilang Kulerangnya rasanya beda kan Asin Wah Lo bikinnya gimana Iya kayak biasanya gak ada yang beda Bambanya juga sama semua Gak ada yang diganti Kok bisa sih Ini kue rangi andalan kita loh Kalo kayak gini pelanggan bisa kabur Ya dan ini gimana dong kan gue bingung banget gue takut Udah lo tenang ya Ntar kita cari penyebabnya Teng Ini kue rangkrem Tenggung 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 ngomong deh, orang gua ketemu sih sama dia. Haduh. Tosi! Tosi? Lah iya kali? Tosi! Tos! Maksud lu tuh apa sih? Nuker adonan kue rangi gue? Hah? Lu mau jatuhin usaha gue? Udah berapa lama lu kayak gini? Apaan sih lah? Kok lu bisa ngomong kayak gitu sih? Udah deh, gausah bohong. Lu kan yang tuker adonan gue? Kok lu duduk gue? Tos udah ya, lu tuh gausah ngeles lagi. Ujang saksinya! Dia ngeliat lu keluar dari rumah gue! Lu kan yang tuker adonannya? Tos! Gue yang ngelakuin itu. Dan adonan lo. Udah gue ganti dari kemarin. Tosin lo kok tega banget sih sama gue. Tos, maksud lo apa? Gue kecewa sama lula. Gue ada cinta sama lo, tapi lo tolak cinta gue. Jadi cuma karena itu doang lo jahat kayak gini sama gue ya? Tos, gue udah nanggap lo temen baik gue ya Tos ya. Lo tega banget tau nggak? Gue bisa ya ngelaparin perbuatan lo ke polisi. Lo udah masuk rumah gue? Lo bikin usaha gue hancur? Gue bisa lo laparin lo ke polisi? La, 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 please. Please dengerin gue. Gue minta maaf. Gue nyesel banget. La, gue bisa masuk rumah lo. Gue gar-gar gue merhatiin. Orang yang ngejaga adonan lo. Itu jarang kunci rumah lo. Makanya gue bisa masuk. La, please, La. Jangan laparin gue. Gue nyesel banget. Maafin gue. La! 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 Maafin gue, La! Gila enak, Kak. Tosin tega banget sih sama gue. Udah, La. Nggak usah lo pikirin. Ntar lo nggak bisa kerja lagi. Lagian juga ini semua salah gue. Harusnya gue dengerin dia buat ngejauhin lo. Kenapa dia minta lo buat ngejauhin gue? Ya... Ya karena dia cintalah sama lo. Kenapa sih gitu sih? Ya padahal ya. Kalau gue deketin lo atau gue ngajak lo pacaran juga nggak masalah, kan? Lo... Ngomong apaan? Oh... Pura-pura nggak denger lagi. Padahal gue tadi ngomongnya kenceng lo. Ngomong apaan? Ya gue nggak paham. Nggak paham. Tapi kalau gue mau nyium lo paham lo. Ih... Ini yang bikin malu deh. Hehehe. Oke, oke. La. Gue pengen ngomong sama lo. Ya... Ya sebenarnya udah lama sih. Gue... Gue... Gue suka sama lo. Gue cinta sama lo. You're my love. You're my life. You're my... Karena... Lo adalah orang yang bikin gue berani... Buat ngambil bisnis. Dan lo adalah orang... Yang bikin gue percaya diri lagi setelah putus sama Rizka. Lo inspirasi gue. Sebi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Gue pengen... Kita selalu bersama. Saling lukung dan... Saling memberi motivasi satu sama lain. Ren. Gue itu cuma anak penjual kuil rangi. Dan status sosial kita kan jauh beda, Ren. Justru itulah. Justru karena kita beda jauh. Kita dekatkan dengan cinta kita. Luis-luis banget sih. Lo emang nanti gak nyesel kocokan sama gue. Perasaan dari tadi ya. Lo mau lo yang nanya gue. Sekarang gue tanya sama lo. Lo cinta gak sama gue? Ya cuma cewek oon doang sih yang gak cinta sama lo, Ren. Dan lo... Bukan termasuk cewek oon itu kan? Ya enggak lah. Gue juga cinta sama lo. Berarti... Kita... Pacaran dong? Ya maunya gimana? Ya... Ya... Oh, 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 oh. You were my love, you were my life, you were my everything I love. Makasih Allah. Gue juga makasih Ren. Mencinta sama gue, si penjual kue rangi. Asal lo tau ya, cinta gue kalo lo itu, sewangi kue rangi. Romantis banget sih lo, romantis banget sih lo. Tapi seneng kan digombalin? Seneng kan? Selamat menikmati mas. La, adonannya nambah ya la. Oke. Ini mas mbak. Bener ya tempat di jualan. Rizka. Nandi. Lo ngapain kesini? Nandi gue kangen sama lo. Gue nyestal gue pisah sama lo. Lo ngomong apa sih? Riz. Lo apa-apaan sih Riz? Sorry ya. Tapi gue udah punya pengganti lo. Di dalam kelam kerinduan. Siapa? Kamu kok tega sih sama aku? Jangan. Dalam kedinginan. Aku yang menyesal. Ingat ini banget. Eh. Ini pacar gue. Iya kan? Iya. Dia cewek yang lo balurin tepung waktu itu. Tukang kue rangi. Gak. Gak, gak, gak. Kok ngomongin gue? Gak, kok. Bak, bak, bak. Kok? Kok gak boleh? Ya mungkin dia takut kali. Takut lo balurin tepung. Takut lo balurin tepung. Ya enggak lah. Gak mungkin kali. Tosy. Tosy. Meren. Gila. Gue kesini mau kita maaf. Karena kayak gusan gue. Kalo jadi perubahan deh. Tosy. Gak usah diinget-inget lagi. Kita juga udah lupa kok. Tosy. Tapi gue masih bertemu. Masih dihantuin sama rasa bersalah gue sama kalian. Ya terus lo sekarang mau apa? Lo mau gue balurin tepung. Ya. Kalo emang itu ngebuat lo bisa maafin gue. Ya gue terima. Tosy. Ini daripada kayak gini ya. Mendingan lo tuh join sama kita disini. Iya bener banget. Kita itu kebetulan lagi kurang orang nih. Nah kita butuh batuan lo. Tosy. Misal. Jadi lo gak marah lagi sama kita? Sama gue. Ya. Gimana ya? Tinggalin emang temen. Baik. Baik. Ya udah lu bantuin gue dulu. Tuh tuh tuh. Tuh. Ya lo tanya lagi mau nambang gak? Buat cepetan. Ya udah. Hehehe. Mbak. Sob. Lagipula Rizka itu kan calon suami kak Ed. Sorry. Cewek dong ma. Kenapa emang? Baru pantesan. Masa sih? Oke. Kurang panjang. Enak. Sampai. Oh. 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 Oh.